Biasanya yang Bapak Ibu pernah dengar, biasanya Kalau kontraktor, nggawe, jalan itu kira-kira setor pora Kira-kira setor pora Setor pora Setor itu bagian dari korupsi atau tidak? Korupsi apa pora? Kita biarkan atau kita amini? Amin Amin Good Tapi ingat, saya mau ingatkan pada Bapak Ibu Kalau jenengan tidak korupsi, ngga kaya loh Kalau jenengan tidak korupsi, ngga kaya loh Saya ingatkan loh Apakah saudara kuat untuk hidup sederhana? Bu Halo-halonya mana halo-halonya? Bu Asmanya siapa bu? Sarwi pak Sarwi Sarmi Sarwi Bu Sarwi Bu Sarwi ngastoguru? Iya pak Di mana? Di SD Negeri Semagung SD Negeri? Semagung Semagung ini? Kecamatan Bagelen Oh Bagelen Bu Kalau menurut Ibu sendiri Ibu ini termasuk yang hidupnya kekurangan Sederhana Atau kaya yang mana? Menurut saya cukup pak Cukup Penghasilan saya Sederhana cukup Cukup Makan sehari berapa kali? Tiga kali Tiga kali cukup Punya kendaraan? Punya Apa? Apa? Bener ya pak bupati Top Garwannya gak hasta? Iya Wonten pun di? Wonten Semono SD Negeri Semono Ngajar juga? Iya Oh ini tunjangan sertifikasinya banyak ini Iya Ibu ngomong-ngomong Kalau boleh tahu ini ibu Sarwi Itu kalau pendapatannya bapak sama ibu digabung Itu total bisa dapat berapa bu? Sepuluh? Lima Kurang lebih Lima Kurang lebihnya Alhamdulillah Lima Amin Punya kendaraan Oh sawah ya ombo? Oh cari ini sawah ya ombo? Oh sawah ya ombo kok serai ya? Oke Ada sawahnya juga ya? Lumayan ya Berapa hektare kira-kira? Cuma sedikit pak Cuma sepuluh hektare? Enggak Cuma untuk makan sehari-hari Cuma untuk makan ya Pak Cepat Oh cuman untuk makan ya? Iya hasilnya Makannya dari sawah Iya Gajinya Avanza Luar biasa Beliau mengatakan cukup Beliau mengatakan cukup Ibu pengen punya merci? Enggak pak Itu sudah cukup Alhamdulillah Enggak pak Sudah cukup Rumah sudah ada? Alhamdulillah sudah Kredit buat sendiri warisan? Alhamdulillah buat sendiri Buat sendiri Ngutang langsung atau? Ombo jik utang barang Sudah lunas? Alhamdulillah ya saya bertahap pak Enggak utang-utang Sudah utang-utang ini Nginyicil Sudah di rumah gitu Ya menabung gitu pak Oh menabung Sekarang punya utang gak bu? Kredit Avanza nya sudah lunas belum? Enggak utang gak pak? Enggak utang pak Avanza nya Wah ini memang manajemen yang luar biasa Ibu pengen punya rumah mewah? Enggak pak Sudah cukup Sudah cukup? Enggak sudah cukup ya Mobilnya pengen empat? Enggak sudah cukup satu aja Kenapa satu cukup? Anaknya tinggal satu pak Oh anaknya tinggal satu Nanti toh ganti-ganti Besok pakai Avanza Besok pakai Mersi Enggak bu? Enggak Jadi kesederhanaan itu menurut ibu apa sebenarnya? Menurut saya apa yang saya sudah saya miliki Itu saya sudah cukup Dan Alhamdulillah Apa yang sudah saya miliki itu adalah Adalah rahmat dari Tuhan yang mahu kuasa Kalau saya menanyakan kepada seswa-seswa ibu Apa problem besar bangsa ini? Korupsi Menurut ibu Bagaimana Agar kita memberikan pendidikan pada anak Untuk mereka Oh ya Saya harus hidup secukupnya Saya harus bisa hidup sederhana Saya tidak boleh berlebihan Dan itu manjing Nempel di pikiran dan hatinya Sehingga orang mau untuk tidak mengambil barang mirip orang lain Itu pengalaman ibu menjadi guru kira-kira gimana itu? Kira-kira Ya saya menjelaskan pada siswa Untuk hidup sederhana Kalau kita upamanya belum mempunyai Apa yang kita kehendaki Kita jangan Angkah-angkah yang lebih Yang lebih yang kita tidak mampu Pak Oke Terus gimana caranya agar Kita ngasih tahu anak didik kita Mbak ojo nyopet Mbak ojo nyolong Mbak ojo negede ngerampok Itu gimana cara ngomongi Sehingga dia Ya saya tidak boleh Saya berdosa Saya tidak punya hak Saya akan dihukum Ya saya mau Berikan pada siswa Kalau hal ini adalah tidak baik Nanti Kita di dunia ini Mungkin Di Kalau konangan itu Akhirnya penjara Tapi Yang lebih parah lagi Kalau kita di akhirat Pak kita akan bertanggung jawab Umpama saya siswanya bu Supanya saya siswanya ini Saya duduk gitu Terus ibu ngandani aku gimana? Kira-kira misalnya siswanya Ini anggap aja ini siswanya ya Bu Sarwi sini Ini anggap aja semua siswanya Ibu lagi ngajar kepada mereka Agar tidak korupsi Kira-kira gimana bu? Sampaikan bu Anda kesana bu? Sini 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 bu Coba kira-kira bu Sarwi ini Tenggak ngajar kayak apa? Saya membayangkan jadi muridnya dulu Sini sini Eh ada apa-apa Ini pelajaran judulnya Anti korupsi Kira-kira gimana? Coba siswa-siswa yang disana Ayo pada Tenang semuanya Memperhatikan bu guru ya Itu siswanya nakal-nakal Yang belakang itu Membeling itu bu Coba bu silahkan Agar tidak korupsi Kira-kira ibu ngandainya gimana? Pada siswa-siswa ini Iya monggo 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 Saudara-saudara semua Ibu kalau di kelas Manggil muridnya saudara-saudara Apa? Anggap saja ini muridnya ibu Nanti apa saya tidak Apamanya kan Yang di hadapan saya ini Mungkin Titelnya dilepung Oh enggak enggak Ini anggap ini anak-anak SD Ini anak-anak SD semua Sekarang ibu lagi mengajarkan Agar dia tidak korupsi Kira-kira gimana bu Enggak Enggak Anggih Anak-anak sekalian Ini kepala sekolahnya ini bu Sambil ngeliatnya gini Kira-kira tenang aja bu Gimana kira-kira bu Anak-anak kalau kita Berbuat kebaik Kejahatan Saya yakin Walaupun sekarang di dunia ini Kita mungkin Ketahuan dari polisi Atau ketahuan dari orang Mungkin kita hanya malu Atau mungkin kita hanya Ditangkap Lalu di penjara Tapi anak-anak Lebih bahaya lagi Kalau kita umpamanya Akan mempertahankan Apa yang kita perbuat nanti Lebih-lebih di akhirat Akhirat itu adalah Terus enggak apa-apa Ayo pada diem enggak Gimana bu Terus enggak apa-apa Udah Saya jadi muridnya bu Bu tanya bu Sarfi tanya Ini muridnya Rottumbeling Ini anaknya agak Ada agak nakal Terus gimana bu Nah tapi besok Nanda kan Di akhirat sana Di sini enggak apa-apa Umpamanya enggak Konangan Itu kita enggak apa-apa Tapi hanya umpamanya konangan Hanya malu Tapi disananya Kita apa tidak takut Azab yang ada di akhirat nanti Enggak saya enggak takut Daripada di dunia Lebih mengerikan Kemarin saya dua minggu enggak ngaji ya bu Bapak ibu Bapak ibu bapak ibu ya Saya berkitu berkeliling ke banyak tempat Ada menurut saya loh ya Barangkali saya orang yang tidak sekolah di SPG Sehingga soal pendidikan tidak terlalu banyak tahu Tapi rasa-rasanya Republik ini butuh metode Butuh cara Untuk menyampaikan sesuatu kepada seswa Dan itu menarik Saya melihat Bu Sarwi luar biasa tadi menyampaikan Beliau mencoba mencari referensi yang banyak Dosa Di hukum Dua hal menurut saya yang luar biasa disampaikan oleh beliau Intinya apa Kalau orang belajar ilmu hukum Itu namanya deteren efek Mencoba mencari efek jerah Dengan ditakut-takuti Kamu kalau nyolong Bahasanya Bu Sarwi tadi bagus Kamu nanti kalau mencuri Nek konangan ditangkap Muridnya aku Oh iya nek konangan Nek orang Apa yang mau saya sampaikan Bagaimana menyampaikan kejujuran kepada anak Saya tidak punya ilmunya Bapak Ibu Bagaimana menyampaikan kejujuran itu pada anak Saya lebih senang sebenarnya Berkaitan dengan kurikulum tadi disampaikan Bu Siti Amanah juga menyampaikan Oke Mungkin 2013 masih belum siap Tapi sebenarnya 2013 itu bagus Cuma kita Guru Kita memang dituntut kapasitas yang sangat tinggi Harus kreatif Harus inovatif Anak saya pernah berdebat dengan guru Dan ini saya ceritakan pada Bapak Ibu Guru Saya tidak tahu kalau anak saya itu tiap hari bisa mengakses seluruh informasi dari alat kecil ini Suatu ketika dia berdebat Saya tidak tahu yang benar yang mana Tapi dalam perdebatan kira-kira Thomas Alva Edison itu Mendapatkan Nobel dari karya temuan yang mana Ada yang tahu? Yang mana? Tidak ada yang tahu kan Gurunya mengatakan dirumusnya itu Gravitasi itu I sama dengan MC kuadrat Oh sorry Sorry Einstein Einstein sorry Kalau Einstein itu Nobel pertamanya apa ya? IMC kuadrat Coba di cek Pak Apakah itu atau listrik? Apakah itu atau listrik? Dalam sebuah perdebatan itu Yang bisa menyelesaikan secara bersama-sama itu Ketika antara guru dan murid Membuka referensi bersama-sama Dengan searching di internet Dari cerita itu Ternyata Sesuapun sekarang bisa mencari rujukan Mencari rujukan Untuk mencari sumber kira-kira mana yang benar Maka terjadilah kompetisi Antara guru dengan siswa Kalau zaman saya kecil dulu Namanya CBSA ya Cara belajar Siswa akal-akalan Dulu saya akal-akalan aja bu Ketika di mejanya dibunderin gitu kan Terus kita berdiskusi Itu memang nakal dulu Ketika kemudian cara siswa aktif itu Sekarang semua bisa mengakses Kalau hari ini Kita gagal mencari Metode mendidik Maka pendidikan itu menjadi Beban Anak-anak tidak pernah ceria Anak-anak akan malas Karena takut dengan gurunya Begitu Inilah terobosan-terobosan yang hari ini Seluruh teknologi pendidikan muncul Seluruh Apa namanya Peralatan canggih ada Dan sekarang kita Posisikan interaktif Beradaban Kalau dulu lebih banyak monolog Sekarang lebih banyak dialog Bapak Ibu Ini sekedar cerita Bagaimana saya mencoba untuk memahami Apa-apa yang ada dalam konteks sistem pendidikan kita Namun alumni SPG saya gembira Karena saat pertama mereka bertemu di rumah saya Mereka sudah menyampaikan Ada keinginan kontribusi Dari alumni SPG untuk melakukan terobosan-terobosan ini Dan yang luar biasa tadi Memang semua concern Semua perhatian Pada apa yang disebut Mentalitas anak bangsa Saya berkali-kali Kalau ikut seminar Apalagi seminarnya internasional Orang Indonesia itu duduknya di belakang Enggak berani duduk di depan Sudah itu kalau ngomentari Enggak berani angkat tangan Dia hanya bisik-bisik Walah Gemberneng Gemberneng Ipik-ipik ngomong Tapi enggak berani Enggak berani angkat tangan Enggak berani ngomong Jadi saya tadi kasihan Pak Bupati tadi Pudatunya api banget Saya nangkono gemberneng Sorry loh Sorry loh Sorry loh ya Sorry Tadi soalnya itu lagi reuni Mungkin lagi ketemu pacar lamanya Ya Pak ya